Kalau dari sisi ini kan pasti semua namanya perusahaan, saya kira merasakan semua yang soal dari akibat dari pandemi ini. Jurnalis sendiri dari sisi ekonomi misalnya pendapatan Pak Yardin melihat apakah ada juga imbasnya begitu? Harus diakui dan itu tidak hanya mislostiknya. Tapi paling tidak di Indonesia itu dari setiap obrolan media daring, pertemuan-pertemuan daring itu selalu keluhannya sama-sama. Bagaimana media atau perusahaan versi itu menjadi sangat terganggu karena ekosistem besarnya itu terganggu. Apalagi media cetak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi di acara ini Palu Podcast bersama saya Rony Sandi. Hari ini kita kehadiran tamu. Ini kawan-kawan saya juga ini seprofesi sebagai jurnalis. Kami akrab memanggilnya Pak Yardin. Nama lengkapnya Yardin Hasan. Beliau juga sekarang WPM Red ya? Di Palu Express. Atau Direktur Utama? Kerja-kerja reporternya tapi kerjakan. Oh gitu. Selalu kawan saya ini merenda. Luar biasa. Beliau juga sekretaris aliansi jurnalis independen Palu. Nah hari ini kita akan membahas soal jurnalis di tengah pandemi. Ya begitu Pak Yardin ya? Nah teman-teman seperti apa nanti kita akan coba ngobrol-ngobrol dengan sekretaris Haji Palu ini. Untuk mempersingkat waktu silahkan Pak Yardin. Seperti apa kira-kira hasil pantauan Pak Yardin jurnalis di tengah pandemi khususnya kita yang ada di Sulus Tengah. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Juman untuk diundang pada channel yang menerusnya ini menjadi babak bar dalam jurnalisme kita. Bahwa bagaimana teman-teman ingin inisiasi sebuah kanal informasi yang bisa membuat kita terhampir dengan publik. Nah kembali ke soal tema kita hari ini adalah soal bagaimana jurnalisme dan media itu sendiri di tengah pandemi. COVID-19 ini adalah suatu bencana non-alam yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Bahwa jurnalisme akan menghadapi masalah seperti ini. Ketika penduduk Kota Palu dan seluruh setengah itu mendapatkan mengalami rucangan gempa kebanyakan alam pada September 2018, jurnalis dan media itu masih bisa juga bekerja dan masih bisa menyumplai informasi kepada publik. Tapi pada hari ini, sejak sudah sekitar 6 bulan berjalan sampai hari ini, praktis kerja-kerja jurnalisme itu menjadi terganggu karena banyak protokol kesehatan yang harus dijalankan dan itu kemudian sedikit banyak untuk mempengaruhi kerja-kerja jurnalisme. Salah satu dampak yang terlihat dan kita rasakan sehari-hari dalam sebagai praktisi adalah bagaimana kita tidak bisa misalnya mengakses narasumber secara langsung. Padahal disipun, politikasi atau menyaksikan langsung di peristul di lapangan itu adalah semua keharusan bagi seorang jurnalis untuk mendapatkan informasi yang sahih, informasi yang kredibel. Nah, hari ini ketika awal-awal pandemi kita diwajibkan untuk bekerja dari rumah, maka dasar-dasar formalistik itu kita kira-kira-kira kita cukup baik pun. Konfirmasi yang harus ditemui? Konfirmasi yang harus ditemui itu kemudian digantikan melalui apakah itu email atau WhatsApp atau telepon. Nah, dalam situasi normal ini hal-hal seperti ini sebenarnya itu bukan menjadi pilihan pertama, tetapi di tengah pandemi ini kemudian menjadi hal-hal yang paling masuk akal karena ada keharusan untuk tidak bertulang. Nah, ini menjadi problem bagi kita karena jurnalisme itu mengharuskan kita untuk mengecek sekitar pertabangan. Tapi apa boleh buat itu harus kita tempuh dan tidak boleh jangan karena kemudian alasan pandemi COVID itu kemudian membuat karya jurnal sekitar jurnal sekitar masyarakat. Dan sampai hari ini, baik secara secara pribadi maupun sebagai pemerintah yang diamanahi untuk mengurus lembaga ini di Haji, melihat memang karya jurnalistik di jaman pandemi ini belum kurang ideal. Tapi setidaknya kita ketentuan-ketentuan jurnalisme dasar itu, itu berjalan dengan baik. Setidaknya setidaknya belum ada yang paling patah dilakukan hanya karena misalnya anak lahir jurnal sekitar jurnal sekitar untuk sementara seperti ini. Iya, kalau dari sisi ini kan pasti semua namanya perusahaan, saya kira merasakan semua yang soal dari akibat dari pandemi ini. Jurnalistik sendiri dari sisi ekonomi misalnya pendapatan Pak Yardin melihat apakah ada juga imbasnya begitu? Harus diakui dan itu tidak hanya di seluruh tinggal. Iya, tapi paling tidak di Indonesia itu dari setiap obrolan media daring, pertemuan-pertemuan daring itu selalu keluhannya sama-sama. Bagaimana media atau perusahaan vers itu menjadi sangat terganggu karena ekosistem besar itu terganggu. Apalagi media cetak, media cetak itu adalah industri vers pemakan uang paling rahsus. Dia ada dengan media online. Nah, media cetak itu kalau saya tidak salah, saya juga pernah aktif di media cetak bahwa 60% operasional itu lari ke, eh, omset itu lari ke operasional. Nah, di zaman pandemi ini ketika mitra bisnis yang selama ini rajin atau secara rutin mengalirkan promosinya kepada media, itu menjadi terganggu karena memang di sana industri-industri kita itu menjadi terganggu. Otomatis iklan yang mestinya masuk ke dalam industri media itu menjadi terganggu. Nah, itu harus diakui di seluruh tinggal dan Pak Lu itu terjadi, itu terasa. Bagaimana kemudian teman-teman yang di daerah yang di Pak Lu misalnya, yang tadinya dia aktif di media cetak, di media cetak, media print, dan kemudian dia bermigrasi menjadi media IPK atau BDF. Sementara memang masih banyak, dan itu menindakkan bahwa memang secara bisnis, secara industri, terus kita terganggu. Nah, saya mau melihat ini secara dalam skala yang lebih luas, menghimbau atau mengharapkan kepada perusahaan-perusahaan media, jangan kemudian alasan ini, alasan gangguan COVID-19 kepada industri media itu kemudian menjadi alasan untuk memperlakukan para wartawan itu menjadi seperti hak-haknya tidak terpenuhi. Itu yang harus kita dari bawah ini. Dan Aji sampai hari ini berjuang untuk itu bagaimana teman-teman yang selama ini medianya terganggu karena COVID-19 itu setidaknya dapat tetap mendapatkan hak-haknya secara rutin. Itu yang penting. Nah, selama ini memang kita juga belum mendapat laporan seperti apa, tapi paling tidak dengan aktifnya teman-teman di lapangan, artinya memang gangguan itu walaupun ada, tapi tidaknya kita belum mendengar ada yang di PHK. Saya kira faktanya-faktanya menjadi kesimpuran bahwa perusahaan-perusahaan media ketidaknya dan kemudian itu masih memperhatikan karyawannya sebagaimana yang ketinggalan. Setidaknya seperti itu, sementara saya tidak tahu seperti apa ke depannya karena COVID-19 ini juga kita belum taruh tapan. Ya, berakhir. Jadi, berpengaruh tidak Pak Yardin? Dari turunnya pendapatan perusahaan, kemudian ada beberapa karyawan yang kemudian harus ada pengotongan gajah atau harus dirumahkan begitu. Apakah itu menjadi sok terapi buat teman-teman jurnalis di lapangan yang kemudian menjadi menurun semangatnya untuk melakukan tugas-tugas jurnalis? Menurun atau kemudian semangatnya menjadi kendura karena melihat fakta di perusahaannya itu menjadi, apa namanya, karena arus kas muteri ya. Karena itu sesuatu yang manusiawi, saya kira bukan hanya wartawan. Dimana pun profesi itu ketika kinerjanya itu tidak berbanding lurus dengan apa yang ingin dapatkan dari organisasi itu, maka secara itu hal manusiawi dan mungkin perasaannya terganggu, mentalnya terganggu. Tapi sekali lagi, profesi jurnalis itu adalah jalan pilihan. Kalau misalnya kita merasa tidak nyaman, maka mungkin bisa kita merasa tidak nyaman untuk sementara di profesi ini, kita bisa mengalihkan ke profesi lain. Yang saya, poin saya adalah jangan sampai kemudian ketidaknyamanan itu mempengaruhi karya jurnalis dikit. Oke, sekarang ke pertanyaan terakhir, Pak Yardin. Di tengah pandemi ini, atau sekarang memasuki new normal, oh susah sekali lo bilang, new normal. Adaptasi baru. Adaptasi baru atau adaptasi baru. Pak Yardin, apa harapannya buat teman-teman jurnalis, teman-teman seprofesi dan perusahaan pers khusus? Oke, yang pertama kepada perusahaan pers khusus, di era yang COVID ini yang serba belum pasti ini, kita tetap mengharapkan bahwa perusahaan pers khusus tetap memberikan hak-hak kepada wartawan sebagai penelitian. bahwa kemudian ada persoalan-persoalan internal yang terkait dengan keuangan atau seperti apa, itu kini bisa kita maklumsi bersama. Tapi paling tidak, hak-hak dasar dari jurnalis itu tidak boleh diabaikan hanya karena alasan. yang terus yang sesama kepada teman-teman wartawan, imbauan ini sebenarnya lebih tepatnya ke saya juga, karena saya juga jurnalis. yang setiap hari masih terus melakukan ikutan, jadi lebih tepatnya imbauan ini kepada kami sendiri. Kita tetap mengharapkan bahwa COVID-19 dengan segala permasalahan ini tidak kemudian membuat kita menurunkan kadar atau kualitas jurnalistik ini. karena apa yang kita sampaikan kepada publik itu bertanggung jawabannya. Kalau misalnya kita menyampaikan membuat karya jurnalistik seadanya hanya karena alasan-alasan teknis diapangan karena COVID-19 ini, karena COVID-19 itu maka itu sebenarnya bukan alasan. Ini adalah jalan pilihan yang kita pilih, maka apapun risikonya, kita harus mentahati kode-kode atau apapun itu kaya yang beda. sebab kalau kita keliru menyampaikan sesuatu kepada masyarakat hanya karena ada persoalan teknis di alasan COVID-19 itu, itu bukan alasan. Karena yang terkesat nanti dari karya jurnalistik yang terlambat itu karena banyak orang publik. Oke, demikian ya diskusi kita atau obrolan santai kita sambil ngopi di Inipalu Podcast. Terima kasih Pak Yardin atas keadaannya. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Saya Roni Sandi, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!